Hai Assalamualaikum Hai 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 YouTube balik lagi di channel YouTube aku Hai semuanya di video kali ini aku mau bagiin resep ke kalian gimana sih caranya bikin kuah bakso yang super gurih pening dan juga segar nah sebelum masuk ke resepnya jangan lupa terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa Nyalakan loncengnya nah ini dia untuk bahan-bahannya yang pertama disini aku pakai dua bungkus bumbu instan ya untuk kuah bakso ini mereknya dari Mama suka biasa ya no ribet ribet club dan di belakangnya ini sudah ada petunjuknya untuk isinya atau komposisinya juga disini aku pakai dua bungkus disesuaikan sama porsinya ya Nah untuk takarannya nanti aku taruh di deskripsi disini ada kurang lebih enam siung bawang putih yang udah dikeprek kemudian ada bawang atau daun bawang dan juga seledri kemudian ada garam gula dan juga sedikit merica sedikit aja biar enggak pedes kemudian disini pakai skengkel atau tulang kaki sapi ya yang ada sum-sumnya biar enak kemudian ini baksonya aku pakai bakso yang kebungkusan gitu ya isi 50-an gitu beli di frozen putan nah langsung aja untuk step yang pertama disini untuk bawang putih yang udah dikeprek tadi sama daun bawangnya aku tumis pakai api kecil aja supaya aromanya keluar jangan sampai gosong-gosong kita udah angkat disini supaya kuah baksonya bening untuk bawang putihnya enggak usah diulek jadi cuman dikeprek-geprek gini aja Insya Allah udah wangi nah untuk selanjutnya disini didihkan kurang lebih aku pakai 2 liter air nah kurang lebih seperti ini kita tunggu sampai mendidih kemudian kita masukkan untuk skengkelnya ya supaya kardunya bisa keluar nah ini udah ada tanda-tanda kardunya udah mulai kelihatan ada lemak-lemaknya yang keluar selanjutnya kita masukkan tumisan bawang putih dan juga daun bawang yang udah kita tumis tadi nah selanjutnya kita aduk dan jangan lupa kita tambahkan eh kuncinya yaitu bumbu instannya kuah bakso nah disini takarannya ya per satu liternya ini aku pakai satu bungkus supaya lebih mantep disini aku juga tambahin gula dan garam dikit aja sama sedikit merica nah kalau udah mendidih banget ini udah kelihatan kuahnya tetap bening kan seger gitu ya untuk bakso kemudian kita masukkan bakso nya dan kita rebus sampai matang atau pentolnya itu mengapung semuanya nah kurang lebih seperti ini setelah pentolnya mengapung semuanya buat temen-temen yang mau kuahnya lebih bening lagi bisa disaring ya kemudian disini aku tambahkan seledri ini opsional ya karena aku pengen ada bau-bau yang wangi gitu boleh seledrinya di skip aja atau dimasukkan waktu di penyajian di mangkoknya wah ini bener-bener gurih banget kuahnya segar gitu ya sedep gitu ini cocok banget kalau buat hari raya atau pas ngumpul-ngumpul bersama keluarga atau buat anak-anaknya yang pasti suka bakso atau buat idul adha ya yang banyak stok dagingnya nah untuk pelengkapnya waktu penyajian bakso disini standart ya seperti abang-abang bakso aku pakai bihun kemudian pakai sedikit kol sama daun seledri dan juga bawang goreng nah tinggal kita tambahkan aja bakso nya nah teman-teman bisa lihat seger kan kuahnya bening dan juga yang pasti enak nah sekian dulu videoku kali ini semoga bermanfaat mohon maaf apabila ada salah kata sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati